Deket banget ke Ubayah dan ke Jalan Mer 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi dalam dan ada 1 kamar tidur yang di lantai 1 Halo ketemu lagi dengan saya Ivan Ollianto Kali ini saya ada di salah satu rumah di kawasan Panjang Jiwo, Surabaya Timur dan rumah ini lokasinya deket banget ke Universitas Surabaya atau Ubayah jadi kalau dari sini ke Ubayah sekitar 5 menit aja udah sampai dan kalau ke Jalan Mer itu 7 menit udah sampai ke Galaxy Mall 15 menit Bicara di sekitarnya Ubayah dan di sekitarnya Panjang Jiwo ini sebagai info ini di sekitar sini lagi ada pembangunan rumah sakit Ubayah dan juga pembangunan apartemen Kyo Society jadi saya menurut saya ya menurut saya ketika rumah sakitnya jadi apartemen Kyo nya jadi itu bakal meningkatkan harga properti di sekitar sini berarti bisa ya buat invest-invest juga oke oke ini harga rumahnya 2,7M luas tanahnya 8x18 sama dengan 144 luas bangunannya 240 kamar tidurnya 3 ada 2 kamar mandi dalam ya kamar mandinya totalnya 4 carportnya 2 mobil ayo kita cek dari depan kita ceknya kali ini mulai dari jalannya ya jadi kalau jalan ke sana terus itu ada tamannya itu pulau jalannya kelihatan gak ya taman di tengah itu oke row jalannya 3 mobil kita cek lagi ke sisi satunya juga pasti 3 mobil dong oke ada suara ayam tetangga rumahnya yang mana yang ini nih oke ini lebar 8 jadi udah pasti bisa muat 2 mobil ya oke minimalis saya demen nih sama fase depannya ada nuansa kayu-kayuan gitu ya itu yang saya demen nah ini carport kan carport 2 mobil ini adalah tandon bawah itu adalah pompa airnya jendela-jendelanya anda bisa lihat ya kalau dari depan ini udah gede-gede nanti kita cek ini masing-masing jendela apa aja oke kita lihat lagi di sini ini bisa buat nanem hijau-hijo pakai pot aja tapi mungkin ya karena cuma kecil aja tempatnya ini juga udah ganteng nih atasnya sudah ada drop ceiling-nya pencahayaannya oke banget ada LED-nya otak oke ayo kita masuk ke dalam nah ini foyer nya dikit aja mungkin ini jadi bakal jadi tempat sepatu atau naro payung atau jaket gitu ya entah kalau sepatu mungkin bisa di sini atau di depan juga bisa ya jadinya ini penghubung ke antara teras dan ruang utama nah ini panjang banget kan ini ruangannya los gini ini tadi kan 8x18 berarti panjangnya 18 ini anda bisa manfaatkan sesuai kreativitas anda boleh anda bikin ruang santai-santai ruang keluarganya di sini dan ruang makanya di sana ataupun ini mau dibuat los aja terus sofanya di sana juga bisa karena di sana kayak area tersendiri gitu ya jadi kayak area happy-happy nya ini naik lantai nya naik dan warnanya udah beda juga ada drop ceiling-nya jadinya kayak oke kita masuk ke area refreshing oke sebentar dulu sebelum ke sana ini kita cek dulu ada kamar mandi luar untuk tamu ya ada wastafel, closet dan pancuran oke berarti kita juga bisa mandi di situ karena ada showernya ini tangga naik ke atas kita cek dulu area entertainnya ini ya dilengkapi dengan jendela besar-besar yang bisa dibuka ini dan jendelanya tinggi jadi kita juga bisa keluar masuk lewat jendela dan di sini gudang bawa tangga seperti biasa saya titip tripod eh tripod light stand nih yang saya gunakan untuk tripod dan ini ini yang bikin beda nih apa namanya pencahaya nya sama lantainya ini jadinya ini mungkin anda bisa pakai untuk ruang main PS nah ini tendo atau ruang kerja atau ruang nonton TV bareng keluarga atau mau dibuat produktif untuk kerja untuk belajar untuk konten seperti saya ya bikin konten oke nanti di sini pasti tempat makan karena dapurnya kan di sini nih ini adalah dapurnya di situ sudah ada saluran air ini sudah ada jendela jendela besar juga jadinya nanti kalau kita masak kita bisa buka nih jendelanya supaya asapnya keluar ya cek lagi ini nanti makan di sini ya itu kamar 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 tidur lantai satu kita cek ini dulu nih area area outdoor yang di belakang ya nah ini dia ini masih bisa untuk taman atau bisa juga untuk cuci jemur nah jadinya nanti ada opsi sebetulnya ya untuk cuci jemur boleh di sini boleh di atas nanti bisa sesuai 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 keinginan anda preferensi anda ya ini jadinya ada ruang ada dua ruang terbuka yang satunya pastinya ruang cuci jemur yang satunya bisa buat santai-santai atau bisa dimanfaatkan untuk hal lain nanti ya sesuai preferensi anda nah ini adalah kamar tidur lantai satu dilengkapi dengan kamar mandi dalam closet lancuran dan wastafel di luar juga sudah ada pencahayaannya yang oke banget ini menghadap ke belakangnya ke area terbukanya oke kita lanjut ya lantai satunya sudah habis oh ya ini yang penting yang harus disorot nah ini ada voidnya keatas asik banget ya jadinya pencahayaan pencahayaannya masuk pasional matahari masuk ini udaranya juga enak banget karena ini tinggi banget ya itu kaca kalau itu kayak ini adalah dari lantai dua nanti kita bisa nih nongkrong di sini jadinya bisa ngelihat ngintip-ngintip ke bawah gitu ya oke habis sudah lantai satu sekarang menuju lantai dua ya naik tangga sambil ngintip ke bawah oke naik ke lantai dua nah di lantai dua kita mau ngecek mana dulu nih kita belok kiri dulu ya jadi belok kiri ini ada kamar mandi lantai dua ada wastafel closet dan lancurannya ada angin-anginnya juga di atas nah ini di lantai dua ini masih bisa dimanfaatkan lagi anda mau jadi ruang bermain anak bisa atau mau dibuat ruang kerja bisa atau mau dibuat nonton tv mungkin juga bisa jadinya ini masih bisa dimanfaatkan nih area segini ya jendelanya juga gede-gede oke kita sekarang lanjut belok ke mana lagi belok ke kiri lagi nih oh ntar ntar ngecek dulu dong ini jieee asik banget ya belok kiri ini ada kamar tidur kamar mandi luar ya ini gak ada kamar mandi dalamnya tuh dia bisa ngelihat ke pagar ya bisa ngintip gojeknya sudah datang atau belum oke lanjut ini dia kamar favorit saya nih yang disini nah ini dia ini kamar mandi eh kamar mandi kamar tidur yang punya kamar mandi dalam punya jendelanya yang banyak yang paling banyak yang paling banyak gak ya ya tapi paling gak dia ini walaupun gak paling banyak ya misalnya lebih banyak yang di depan itu tadi ini belok ini jadi dua sisi kiri sama depan dan yang paling keren nanti kita buka pintu ini ada teras ada balkon gedenya cek dulu ini wastafel kloset dan lancuran angin-angin jadi kamar mandi dalam juga nah ini dia ini dia gue banget nih jadi ini bisa dimanfaatkan untuk area cuci jemur ya pastinya atau kalau anda cuci jemurnya di bawah berarti disini jadi tempat santai-santainya aja nanti kita kasih kursi nanti kita nanam-nanam asik banget kan nah kalau misalnya ini untuk yang sekarang untuk case sekarang ini kan ke teras ini aksesnya cuma lewat pintu ini nah kalau misalnya anda jadikan area cuci jemur mau bisa diakses sama banyak orang atau ART berarti ini ide saya ini nanti dikasih tangga muter disini jadinya bisa naik dari bawah nanti aduh kebanting gitu ya nanti kesini kalau ini dijadikan area cuci jemur ini bisa dirombak seperti itu ya tapi kalau mau seperti ini saja berarti area cuci jemurnya ya di bawah aja ini area private untuk kamar ini aja sudah asik ya jadi bisa menyalurkan hobi disana ya oke sudah habis masih banyak ya jadinya space di rumah ini yang bisa dimanfaatkan untuk ruang bermain atau belajar atau bekerja yang produktif ya oke yang mau tahu info lebih lanjut segera hubungi nomor di bawah atau klik aja link whatsapp di deskripsi nanti nyambung sama whatsapp saya kita chattingan tanya-tanya dulu gak apa-apa tanya-tanya jangan sungkan tanya-tanya gratis nanti kalau beli baru bayar yang punya kebutuhan properti mau jual mau beli rumah ruko apartemen tanah gudang bisa hubungi nomor di bawah yang mau bisnis properti bareng Ivan Orianto di 20 kota lebih di seluruh Indonesia bisa hubungi nomor di bawah juga eh yang punya kebutuhan kredit nih KPA, KPR, KPG, multiguna, modal kerja bisa hubungi nomor di bawah jangan lupa tonton video-video properti lain di channel di youtube Ivan Olianto yang belum subscribe, subscribe dulu jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari channel youtube Ivan Olianto like video ini, share ke teman-teman semua yang nontonnya di tiktok atau di instagram jangan lupa follow sampai jumpa sub indo by broth3rmax